Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabarkan semuanya Menemudankan pada sehat ya amin Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin Dan kali ini kita kembali mengudara Di atas Jakarta Pusat ya Di sini kalau kita lihat udara di Jakarta Pusat ini Iya agak bersih lah ya Untuk pandangan 3-4 kilo ke depan Tetapi kesananya lagi ya begitulah Agak polusi ya ya Allah Ya karena memang belakangan ini polusi di Jakarta ini Agak sedikit naik ya teman-teman Ya kita doakan semoga Allah turunkan lagi hujan ya yang lembat Sehingga bisa menekan Polusi udara ya amin Dan di kolom komentar Masih banyak ya yang ingin mengetahui Bagaimana progres pertumbuhan rumput Ataupun perawatan rumput Di stadion utama Glora Bung Karno Yang insya Allah di tanggal 6 Indonesia akan menjamu Iraq Dan tanggal 11-nya Melawan Filipin ya Untuk kualifikasi piala dunia Fase ke-3 untuk zona Asia Dan di kolom komentar juga Banyak yang Menanyakan ya Kenapa Timnas Indonesia Jika tanding wajib Menyewa stadion utama Glora Bung Karno Ini banyak juga nih Yang menanyakan ya Karena Ini teman-teman Indonesia itu Ataupun Timnas kita ya Timnas Indonesia Bergerak di bawah komando PSSI Sedangkan PSSI sejatinya bukanlah Lembaga negara Melainkan lembaga independen Yang bertugas untuk mengurusi Sepak bola di Indonesia Karena bukan lembaga negara Maka saat ini Timnas Indonesia Yang dalam hal ini Diwakili oleh PSSI Akan menggunakan stadion utama Glora Bung Karno ya Untuk ajang kualifikasi piala dunia Untuk tahun 2026 Zona Asia Maka sepantasnya memang Timnas kita juga menyewa ya Bukan hanya di Indonesia saja nih teman-teman Timnas di negara lain juga sama ya Kayak Perancis, Jerman Vietnam, Thailand juga sama Kalau menyewa stadion utama mereka Jika mereka menggunakan Stadion utama mereka Mereka akan menyewa lapangan tersebut ya Namun apapun itu ya Kita tetap harus Mendukung timnas kita ya Karena ini ajang bergensi banget Jadi kita support Kita doakan Kita dukung ya Kalau memang ada duit lebih Ya monggo datang ke Stadion utama Glora Bung Karno ya Tiketnya kalau tidak salah 800 sampai sejutaan ya Itu normal-normal aja teman-teman Karena ya ini ajang bergensi ya Dan di kolom komentar juga banyak Yang meminta saya untuk mengupdate Kondisi rumput dari Stadion utama Glora Bung Karno Dan saat ini kita sudah ada Tepat di atas ya Dan disini kalau kita lihat Untuk gawangnya Kayaknya sudah terpasang ya Teman-teman Dan untuk warnanya sih Sudah mulai menghijau kembali Cuma memang ada beberapa bagian Yang belum pertumbuhannya Masih menunggu waktu ya Kita doakan nih teman-teman Saat ini tanggal 31 Mei Mudah-mudahan perawatannya bisa berjalan lancar ya Kita support, kita doakan Dan semoga saja Allah izinkan Rumput ini bisa lebih baik Dan ketika di tanggal 6-nya Bisa memberikan Memberikan kenyamanan dan keamanan Pastinya ya Untuk Timnas Indonesia Maupun Timnas Irak Dan saat ini kita sedang menyorot Di sisi barat ya Di sisi barat Kalau kita lihat Masih ada tambalan-tambalan Yang Oh sorry Saya kehilangan sinyal Terbangnya terlalu rendah nih Jadi kalau main drone itu Teman-teman Dia itu mirip-mirip Kayak main layangan Jadi benang layangan kita itu kan Gak boleh sampai tersentuh Dengan apapun ya Kalau tersentuh dia akan Nyangkut sama kayak Drone ini juga Oke kita kembali Dan disini kalau kita lihat Di sisi barat ya Sisi barat ini Kemarin Di tanggal berapa ya 18 atau 19 Mei Itu baru saja ada Konser kip-pop ya Dan Panggung utamanya itu Ada di sisi barat Jadi memang di sisi barat ini Penanganannya harus lebih ya Dan ada beberapa Kotakan tuh Ataupun ada sedikit Tambalan-tambalan rumput ya Dan ini hal yang normal aja Teman-teman Tambalan-tambalan begini ya Karena stadion jis juga Kemarin Waktu pergantian rumput juga Ada beberapa bagian yang ditambal Karena Stadion utama begini ini Pasti ada Nuserinya teman-teman Ataupun ada cadangan rumputnya Di luar dari stadion utama ini sendiri Jadi ketika ada rumput yang Kurang baik Ataupun ada tanahnya yang memang harus diganti Ya sudah tinggal Diganti aja Di Semacam tambal sulam ya Dan Itu Hal yang normal saja Dan Seperti inilah Kondisi terkininya Untuk pola-polanya Sudah mulai terlihat ya Sudah bagus ini penanganannya Kalau kita lihat ya Tinggal Pertumbuhan rumputnya aja Yang Diharapkan Semoga Bisa lebih Ini juga ya Perawatannya bisa dilebihkan Dan Semoga bisa Tumbuh Yang baik Rumput ini Amin Dan kemarin Saya habis Dari stadion Jis juga ya Di sana juga Habis pergantian rumput Jadi ya Semoga saja ya Ini perawatan-perawatan rumput Di Indonesia Bisa Bisa Maksimal ya Karena Tidak bisa dipungkiri Ini rumput Bagikan Mahkota ya Bagikan rambut Kalau di manusia ya Jadi memang Betul-betul Harus Ekstra Penanganannya Teman-teman Di sini Kalau kita lihat Teman-teman di lapangan Terus berjibaku ya Ini bukti nyata Bahwa Teman-teman Di stadion ini Terus berusaha ya Mengembalikan Kualitas Dari Rumput ini Dan kita Support Kita doakan Teman-teman Semoga beliau-beliau Yang sedang bertugas Saat ini ya Semoga Allah Jagakan selalu Kesehatannya Selamatannya Dan diberikan Kemampuan Untuk bisa Melaksanakan tugasnya Dengan baik Dan semoga Di tanggal 6 Rumputnya Bisa Membaik Dan Bisa Digunakan Dengan Kualitas yang Mampuni Pastinya Amin Saat ini Kita sedang ada Menyorot Di tribun Entah ini Tribun Mana Utara Mungkin ya Utara Atau Selatan Wow Sangat bagus Sekali Corak-coraknya Teman-teman Kalau kita lihat Deklarasi Warnanya Sangat Bagus Sekali Dan Stadion Ini Merupakan Cagar Budaya Jadi Banyak Yang memberikan Masukan Di kolom Komentar Kenapa Tidak Dibikin Santiago Banebu Yang Lapangannya Bisa Naik Ataupun Turun Sendiri Dengan Pakai Operator Itu Bisa Masukan Bagus Cuma Ini Cagar Budaya Jadi Tidak Semudah Itu Ferguso Berubah Cagar Budaya Karena Saya Sempat Ini Hanya Cerita Sedikit Pengalaman Saya Meliput Teman-teman SDADKI Jakarta Jadi Ada Di Museum Bahari Sana Ada Jembatan Jembatan Itu Tadinya Di Museum Bahari Tersebut Mau Ditinggikan Teman-teman Mau Ditinggikan Agar Airnya Bisa Perpindahan Airnya Bisa Lebih Cepat Cuma Karena Jembatan Tersebut Merupakan Cagar Budaya Akhirnya Jembatan Tersebut Tidak Jadi Dirobohkan Ataupun Ditinggikan Tetapi Teman-teman SDADKI Jakarta Itu Dia Merubahnya Menggunakan Sodetan Jadi Dia Perpindahannya Menggunakan Pipa Pipa Dari Kiri Ke Kanan Dan Nantinya Akan Terbang Dari Terbang Ke Laut Seperti Itu Teman-teman Jadi Tidak Semudah Yang Kalian Bayangkan Merubah Cagar Budaya Sangat Panjang Prosesnya Dan Itu Tidaklah Mudah Tapi Itu Mungkin Masukan Yang Positif Juga Buat Pemerintah Kita Serahkan Saja Ke Pemerintah Kita Bagaimana Finalnya Nantinya Tentunya Kita harus Dukung Terus Pemerintah Kita Dalam Membangun Negeri Ini Sehingga Pembangunannya Cepat Selesai Dan Bisa Kita Rasakan Manfaatnya Dan Terima Kasih Untuk Para Pemimpin Negeri Ini Yang Terus Berusaha Memberikan Fasilitas Yang Nyaman Dan Aman Untuk Rakyatnya Dan Terima Kasih Juga Teman Teman Yang Selalu Support Channel Ini Saya Minta Maaf Jika Selama Penerbangan Ini Ada Salah Salah Kata Ataupun Salah Review Saya Hanyalah Manusia Biasa Yang Tidak Luput Dari Kata Salah Ataupun Hilaf Dan Akhir Kalam Saya Bulfata Rifin Dari Langit Glora Bung Karno Mohon Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Maju boundaries You're all I ever want Take gonna tell ya I gotta tell ya I wanna love ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!